Intro Soeharto merancang kudeta paling canggih dan keji terhadap bangsa Indonesia. Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 telah membuka gerbang penelusuran sejarah Indonesia secara lebih terang. Pengungkapan fakta sejarah yang selama puluhan tahun ditutupi dan dimanipulasi oleh Soeharto Gencar dilakukan. Para sejarawan, peneliti, saksi sejarah, hingga media bekerja keras meluruskan narasi sejarah yang sebelumnya dikuasai dan dikendalikan oleh rezim Orde Baru yang otoriter. Salah satu peristiwa penting yang terungkap secara lebih terang ialah Surat Perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau Super Semar. Walau beberapa hal tentang Super Semar masih menjadi misteri, fakta-fakta Super Semar kini terangkai dalam narasi yang lebih mendekati sebenarnya dibanding narasi versi Orde Baru. Malam tanggal 11 Maret, memanfaatkan kecerdikannya sebagai ahli strategi militer, Soeharto merancang kudeta paling canggih dan keji. Ia diakini mulai menjalankan strategi kudeta lewat peristiwa G30 SPKI. Penelusuran sejarah pasca Orde Baru mencium jejak rekayasa Soeharto atas peristiwa pembantaian para jenderal, sebagai bagian dari taktik Soeharto untuk menyingkirkan para pesaingnya lebih dulu. Bersamaan dengan itu, Soeharto mulai menguasai Angkatan Darat dan mempengaruhi sejumlah pemimpin tentara untuk mendukungnya. Beberapa bulan kemudian, Soeharto melangkah ke babak yang paling menentukan, yakni merebut kekuasaan Soekarno. Mula-mula Soeharto melakukannya dengan memanfaatkan tangan orang lain. Ia secara cerdik mempengaruhi dua pengusaha yang merupakan kawan dekat Soekarno. Dua orang tersebut diutus oleh Soeharto untuk menemui Soekarno, dan menganjurkan sang presiden untuk mau menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Soekarno menolak dan marah. Ia menganggap dua kawan dekatnya telah berpihak pada Soeharto. Gagal memanfaatkan dua kawan dekat Soekarno, Soeharto mengutus tiga petinggi Angkatan Darat pengikut setianya. Mereka ialah Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Ketiganya dalam sejarah dikenal sebagai kurir super semar. Tiga kurir tersebut menemui Soekarno pada tanggal 11 Maret tahun 1966 di Istana Bogor. Soekarno juga ditemani tiga pengikutnya, yakni Subandrio, Khairul Saleh, dan Leimena. Terdapat dua versi lahirnya super semar pada pertemuan tersebut. Versi pertama menyebutkan, draft super semar telah disiapkan oleh Soeharto, dan dibawa oleh tiga kurirnya untuk ditanda tangani oleh Soekarno di Istana Bogor. Namun, versi kedua lebih bisa diterima. Soekarno yang dalam kondisi tertekan membuat konsep suratnya sendiri dengan disaksikan oleh tiga kurir Soeharto. Tiga pengikut Soekarno sempat merevisi isinya. Tujuannya agar Soekarno tidak membuat kesalahan yang merugikan dirinya. Langkah tiga pengikut Soekarno itu tidak disukai oleh kurir Soeharto hingga terjadi beberapa kali revisi. Ketika konsep surat perintah berhasil disepakati, Soekarno sempat meminta pertimbangan Subandrio, Khairul Saleh, dan Leimena. Tiga orang tersebut memperingatkan Soekarno agar berhati-hati dan jangan sampai terperangkap. Soekarno juga disarankan agar memberikan perintah lisan saja kepada Soeharto tanpa harus melalui surat perintah tertulis. Namun, surat perintah tanggal 11 Maret akhirnya ditanda tangani oleh Soekarno. Selanjutnya malam itu Super Semar langsung dibawa ke Jakarta oleh Basuki Rahmat, Yusuf, dan Amir Mahmud untuk diserahkan kepada Soekarno. Tanpa disadari oleh Soekarno, malam itu kekuasaannya mulai diambil alih oleh Soekarno. Soekarno melumpuhkan Soekarno. Hanya sehari setelah mendapat Super Semar, Soekarno langsung bertindak radikal. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, ia membubarkan PKI dan penangkapan orang-orang yang dituduh terlibat PKI dimulai kembali. Soekarno terkejut mengetahui langkah Soekarno yang menjadikan Super Semar sebagai landasan pengambilan keputusan yang mestinya dilakukan oleh Presiden. Sebab, Soekarno memberikan Super Semar hanya sebagai perintah kepada Soekarno untuk mengamankan ibu kota dan melindungi Soekarno beserta keluarganya. Kenyataannya Soekarno bertindak jauh di luar wewenang teknis militer yang menjadi wilayahnya. Sadar bahwa Soekarno akan bertindak lebih nekat, Soekarno mengeluarkan surat perintah tanggal 13 Maret yang isinya memerintahkan agar Soekarno kembali pada tugasnya pada urusan teknis. Soekarno juga diminta menghadap Soekarno untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Di luar dugaan, Soekarno tak mematuhi surat perintah tanggal 13 Maret tersebut. Sebaliknya, dengan Super Semar di tangannya, Soekarno terus mengambil tindakan yang lebih luas. Soekarno berdalih, ia telah mendapat kekuasaan untuk melakukan segala tindakan guna mengendalikan keadaan. Pada kenyataannya, tindakannya lebih dari sekadar mengendalikan keadaan. Soekarno mulai melawan Soekarno. Meski saat itu Soekarno masih menjadi presiden, tapi satu demi satu kekuasaannya sedang dipreteli dan diambil alih oleh Soeharto. Soekarno menyampaikan penegasan bahwa Super Semar yang ia berikan kepada Soeharto bukanlah transfer kekuasaan. Namun itu tak banyak berarti, karena kudeta oleh Soeharto sudah merangkak semakin jauh. Soekarno pun mulai lumpuh kekuasaan dan kekuatannya. Pada tanggal 18 Maret tahun 1966, Soeharto menangkap 15 Menteri pengikut Soekarno dengan tuduhan amoral dan terlibat PKI. Puncaknya, Soeharto berkomplot dengan MPRS, sehingga pidato pertanggungjawaban Soekarno ditolak dalam sidang umum MPRS. Seiring dengan hal itu, MPRS menerbitkan ketetapan untuk Super Semar. Saat itulah Soekarno secara tragis telah dilengsarkan. Kudeta oleh Soeharto mencapai tujuan dan sasarannya. Tak puas hanya mengkudeta kekuasaan dari Soekarno, Soeharto yang dilantik sebagai presiden pada tanggal 12 Maret tahun 1967, segera melakukan desakralisasi dan stigmatisasi Soekarno. Lewat Orde Baru yang dipimpinnya, Soeharto mengkudeta banyak bagian dalam sejarah bangsa, di mana ia mengendalikan, memanipulasi, dan merekayasa narasi-narasi sejarah bangsa, khususnya terkait Soekarno, PKI, dan Super Semar. Melacak Super Semar Asli Keberadaan naskah Super Semar yang asli masih belum diketahui hingga saat ini. Arsip Negara Republik Indonesia memiliki tiga versi Super Semar. Masing-masing didapat dari Pusat Penerangan TNI, Sekretariat Negara, dan Akademi Kebangsaan. Sempat ada keyakinan bahwa satu di antaranya merupakan Super Semar yang asli. Akan tetapi, hasil uji forensik di Laboratorium Polri menyimpulkan bahwa ketiganya tidak otentik alias palsu. Selain palsu, ketiga versi Super Semar juga memiliki perbedaan satu sama lain. Ada yang satu lembar dan dua lembar. Logo Garuda dan Kop Surat tidak seragam. Begitu pula nama Soekarno yang pada salah satu versi ditulis Soekarno. Tanda tangan Soekarno dalam naskah juga dipalsukan. Andri telah berulang kali menelusuri keberadaan Super Semar yang asli, termasuk dengan berusahaan mendatangi Soeharto. Akan tetapi, sampai penguasa Orde Baru tersebut meninggal, Andri gagal mendapatkan petunjuk. Pencarian kemudian dialihkan kepada orang-orang terdekat Soeharto. Salah satunya M. Yusuf, salah satu kurir Super Semar yang mengaku menyimpan salinan naskah aslinya. Upaya ini tidak berhasil, karena M. Yusuf tidak pernah menunjukkan salinan yang dimaksud, sampai akhirnya ia meninggal dunia. Misteri keberadaan Super Semar yang asli mengindikasikan, bahwa kudeta memang dirancang dengan sangat cermat dan rapi oleh Soeharto. Adanya tiga versi naskah Super Semar merupakan taktik yang disengaja oleh Soeharto untuk menutupi kebenaran soal isi dan bagaimana ia mendapatkannya untuk mengkudeta Soekarno. Sementara naskah aslinya diakini banyak pihak disimpan sendiri oleh Soeharto. Soeharto mengkudeta sejarah bangsa. Walau naskah aslinya tak terlacak jejaknya, dari penelusuran sejarah dan pengakuan saksi-saksi, serta mencermati isi dari tiga versi yang ada, diketahui bahwa Super Semar mengandung subtansi bahwa Soekarno hanya memberikan tugas kepada Soeharto untuk mengamankan jalannya pemerintahan dan melindungi Soekarno beserta keluarganya. Tugas atau perintah itu tidak sepenuhnya dipatuhi oleh Soeharto. Menurut Soeharto, Super Semar adalah pengalihan kekuasaan yang diberikan Soekarno kepadanya. Soeharto menggunakan Super Semar untuk mengkudeta Soekarno dan bahkan menghabisi pengaruh sang proklamator. Super Semar akhirnya menjadi semacam surat sakti yang dengannya Soeharto memulai Orde Baru. Semenjak itu, Soeharto pun mengkudeta babak-babak penting dari sejarah bangsa Indonesia, lalu menggantinya dengan tumpukan kepalsuan. Bukanlah suatu rahasia bahwa selama tiga dasar warsa berkuasa, Soeharto menjadikan peringatan Super Semar setiap tanggal 11 Maret sebagai salah satu alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Rakyat Indonesia diarahkan pemahamannya untuk menerima bahwa Super Semar merupakan jejak kepahlawanan. Dengan demikian, rakyat juga dimanipulasi untuk memuja Soeharto sebagai penyelamat yang menerima pelimpahan kekuasaan dari Soekarno. Ironisnya, hingga detik ini, masih banyak orang yang tetap menganggap Soeharto sebagai penyelamat bangsa. Tanda bahwa bukan sekadar kekuasaan yang dikudeta oleh Soeharto, tapi juga pemahaman rakyat Indonesia berhasil ia kendalikan selama puluhan tahun. Oleh karena itu, kini sangat penting untuk memahami Super Semar secara lebih jelas dan benar. Peringatannya perlu menjadi tonggak untuk mengkaji salah satu peristiwa kelam dan tragis dalam sejarah bangsa Indonesia. Super Semar merupakan saksi bisu atas kudeta yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno dan bangsa Indonesia sekaligus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!